Intro Walmakolatul Isruna Walmakolatul Isruna utai makolakan nomorong polo iguan ba'dil hukama Icinari to sangking piro piro hukama Utau piro piro ahli hikmah Hinasu ila ing dalam nalikani dentakoni sopoh hukama Sebagian hukama ditanya Kaifah iku kaya opo Iku halik kaya opo Anta utai panjenengan Ay ala ayi halin Tegasi ingatasi enti-entini tingkah Anta utai panjenengan Fakola mongkon jabi sopoh ba'dil hukama Anak utai ingsun Iku ma'al maulah sertani bendoro ingsun Utau sertani pengeran Ayil maulah tegesi Zat kang apa jening kang ngatur Li umurina Maring piro piro perkoro ingsun Utau perkoro kita Iku alal muhafakoti ingatasi cocok Li awamirihi Maring piro piro perintahi Allah Wa ma'al nafsilan sertani awak Alal mukhawlafati iku ingatasi nulayani Limuradatiha Maring perkoro kang den Karpake Nafsu Wa ma'al nafsilan maring nafsu Alal mukhawlafati Iku ingatasi nulayani Limuradatiha Maring piro-biro perkoro kang den Karpake Nafsu Wa ma'al kholki Lansertani makhluk Iku alal nasihati Nuturi bagus Wahia utai nasihah Iku adu'au Aja-aja ilama Maring berbarang Fihikang tetap Iku ingdalem Asyolahu utawi kebagusan Wa nahyu Lan nyegah Amma sakibarang Fihikang iku tetap Ingdalem Alfa satu utai kerusaan Wa ma'adunialan Sertani dunyo Aima ta'aha Aima ta'aha Tegesih Apa jeneng Kenikmatan dunyo Atau bondo dunyo Alad darurati Ingat Iku ingatasi Apa jeneng Kepekso Atau ingatasi darurat Ayil hajati Tegesih kebutuhan Alazimati Kang tetap Alatila muda Alatila Alatila matfaat Kang ora Tegesih kebutuhan Iku mawujud Laha kedua Nidunya Makalah yang nomor 20 Ini Ada sebagian hukama Ditanyai oleh sahabatnya Atau oleh orang lain Neku lho karusampean Ditakoni karuponco Wah Pihak kabarmu Sewek muli ini Mari Riyo Riyo muli pirang diri Ya apa kabar Sawangan Tambah lemu Kita waduh Spiro Nah Tapi Ini dulu Pernah ditanya Bati lukama Dulu itu Pernah ditanya Oleh temannya Apa kabar Bagaimana kabar Jenengan Jawabannya itu Ada empat perkara Jawabannya itu Yang pertama Saya dengan Gusti Allah Masih cocok Iku yang pertama Disi Terus Yang nomor dua Wama'an nafsi Alal muhaulafa Kalau dengan Kalau dengan nafsu Tidak pernah saya turuti Terus Kalau dengan manusia Atau dengan sesama Saya selalu memberikan nasihat Terus yang nomor empat Kalau dengan dunia Saya hanya mengambil Sekadar hajat Atau kebutuhannya Jadi apa yang saya butuhkan Ya itu yang saya ambil Lah Artinya begini Dengan gusti Allah Masih cocok Itu artinya Dia masih Mengikuti Aturan-aturan Basti Allah Ya berarti Dia tidak melanggar Dia termasuk Masih Toat Nah terus Kemudian Kalau dengan Apa jenis Kalau dengan Yang namanya nafsu Ya almu Khulafa Artinya Apa yang diinginkan oleh nafsu Tidak pernah dia turuti Corok Berarti kan Kalau memang Apa jenis Kalau memang tidak dituruti Itu artinya Nafsu itu masih ada Nafsu itu masih ada Dalam dunia Cuma tidak dituruti Loh Berarti Kalau nafsunya masih ada Kak dituruti Dia menjauhi dari Larang-larangannya Gusti Allah Terus yang nomor tiga Niko Ketika bertemu dengan sesama Dia selalu Amar ma'ruf nahi mungkar Yang dinamakan Nasehat Oh apa sih nasehat itu Cara Nasehat itu Suatu perkara Yang mengajak Pada suatu Kebaikan Dan Meninggalkan Kejelekan Atau keburukan Nah itu Namanya Nasehat Nasehat itu Bisa berupa Ucapan Ataupun berupa Berlaku Contoh Kalau misalkan Orang melakukan Sholat Misalnya Sholat Ngejaan Nake sholat Ngejaan Nake sholat Itu merupakan Nasehat Nasehat Yang secara Berlaku Nasehat secara Omongan Sampai diurang Ngoreng itu Sampai diurang Ngoreng itu Nasehat secara Omongan Secara Alisan Nasehat secara Berlaku Ya apa Tika ini bolak-balik Tidak Nek Kau ngaji Pancet Turu Akhir Tiga Pui Ya jangan Salah Jangan Salahkan Karena nasihat Ada dua macan Ada kalanya Dengan lisan Ada kalanya Dengan Berlaku Dan yang Nomor Empat Jawaban Neniku Ketika Ditanyai Tentang Habar Tentang Dunia Tentang Dunia Beliau Menjawab Kalau saya Dengan dunia Itu saya Hanya Mengambil Bikodril Hajah Mana yang Saya Butuhkan Saya Ambil Misalnya Mangan Misalnya Mangan Makan Makan Itu kan Hal dunia Perkara dunia Saya makan Itu hanya Sekadar Kebutuhan Saya sendiri Jadi Makannya Tidak Berlebihan Sekadar Pokok Warak Isok Apa Jeneng Isok Melakukan Ibadah Nanggung Gusti Allah Bisa Dijadikan Kekuatan Untuk Ibadah Nanggung Gusti Allah Itu Contoh Makan Terus Dengan dunia Pakaian Pakaian Yang Saman Kenakan Dunia Layang Diambil Hanya Hanya Sekadar Bikodril Hajah Bikodril Hajah Misalkan Apa Jeneng Bisa Jadi Dia Hanya Untuk Menutupi Auro Apa Sahawa Ketutupan Atau Memiliki Pakaian Yang Lain Yang Satu Itu Ketika Najis Yang Satu Bisa Dipakai Jadi Kalau Satu Aja Kalau Ketika Najis Sampai Nunggung Uto Kalau Sampai Tidak Mau Tidak Mau Tidak Mau Bocor Indonesia Mudah Telanjang Kalau Tidak Mau Telanjang Dibati Di Umba Itu Ketika Sampai 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 Masuk Angin Itu Neku Padil Hukama Itu Nek Nek Zaman Biyan Itu Kalau Ulama Kalau Wali Ditanya Tentang Kabarnya Itu Jawabannya Panya Nanggung Gusti Gusti Allah Ya Allah Kalau Kulau Sampai Tidak Mari Apa Kabar Umar Alhamdulillah Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Ngejeng Pange Sedunai Tidak Cukup Tidak 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 Kabarnya Sampai Mbak Ayu Mas Alhamdulillah Tidak Ngomong rong jamnatik kuat